Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Ferasia TV di Aditya dan rekan saya Alika Degraha Yang selama 30 menit ke depan akan menemani anda dengan cerita-cerita menarik di Sepak Bola Jadi propaganda program Sepak Bola Untuk anda Mantap Kalau di segmen pertama ini kita bahas yang ringan-ringan dulu Oke Ada cerita dari Robinyo Robinyo Jadi Robinyo ini kan dulu kita kenal sebagai pemain Brazil ya Dan dia juga main di Real Madrid Betul Nah Robinyo ini sempat dianggap sebagai wonder kid Ketika ia pilih dari Santos ke Real Madrid pada 2005 Untung dianggap sebagai wonder kid Kenapa tuh? Kalau dianggap sebagai wonder woman Jadi gagadot Iya juga Nah kontraknya ini sempat dijanjikan untuk diperpanjang oleh Presiden Madrid yaitu Ramon Caldero Namun kemudian dirinya dijadikan bagian dari kesempatan Kesepakatan kepindahan Cristiano Ronaldo ke Madrid pada 2008 gitu Nah pada akhirnya ini transfer Ronaldo ini tidak terrealisasi Robinyo pun diberi perpanjang kontrak Namun si Robinyo ini tidak mau Tapi karena Robinyo maunya diperpanjang? Aduh si Jadi segini ya Iya segini diperpanjang Sebenarnya sih Karena waktu itu pun habis Robinyo ini minta ditransfer ke Inggris aja Lebih tepatnya ke London untuk bergabung bersama Chelsea Yang si Nah jelang bursa transfer ditutup Robinyo pun terbang ke Inggris Tapi bukan ke London Melainkan ke Manchester Nah sebenarnya waktu pindah ke Chelsea ini Robinyo ini tidak direstui oleh Madrid Kepindahan Robinyo ke Manchester City memang membingungkan ceritanya Soalnya ia sudah yakin akan berkostum biru milik Chelsea Jadi biasalah sudah ada teaser-teaser segala macam Selain itu Robinyo juga sudah berkomunikasi dengan Luis Felipe Scolari Yang waktu itu merupakan manajer Chelsea Sayangnya keinginan Robinyo ini tidak direstui oleh Madrid Soalnya Madrid itu gak suka dengan cara Chelsea Yang menjual jersey dengan nama Robinyo di belakangnya Udah mulai Udah mulai jualan jersey itu Padahal kesepakatannya itu belum tuntas Robinyo ini membata kalau ia menyesal meninggalkan Madrid Sebenarnya waktu itu Yang ia sesakkan cuma akhir buruk yang terjadi dalam transfernya itu Jadi ya mencoreng namanya juga pada akhirnya Padahal Madrid adalah klub yang membuka pintu Robinyo main Dan sukses di Eropa Ya kan di Liga Brazil Di Santos belum begitu terkenal lah Madrid ini jadi jalan dia sebenarnya buat terkenal gitu Nah bakatnya Robinyo ini diketahui waktu ia membela Santos ya Waktu itu umurnya masih 18 tahun Dan pada Juli 2005 Real Madrid ini merekrutnya dengan membayar 60% klausur Pelepasannya senilai 24 juta euro Dan diremain-main soalnya di Madrid ini Si Robinyo ini menggunakan jersey nomor 10 Peninggalan Luis Vigo gitu Awalnya ia cuma jadi cadangan Tapi setelah libur musim dingin Robinyo mulai dipercaya oleh manager Madrid Waktu itu Fabio Capello Fabio Capello Di Madrid Robinyo main di 137 pertandingan dan mencetak 35 gol Dia itu membantu El Real meraih 2 gelar La Liga Pada 2006-2007 dan 2007-2008 Dan memang kepindahannya waktu itu ke Manchester City tidak begitu gemilang Karena tidak ada satupun trofi yang diraih oleh si Robinyo ini di Inggris Dia bertahan di Manchester hingga 2010 sebelum akhirnya pindah ke AC Milan Dan dari sana mulai meredup lagi namanya Meredup lagi Ini tuh mirip sama kasusnya Harry Kane dan juga Son Son of the Mean Selama dia masih di Spurs Peluang dari topinya Benar Dan emang ini juga waktu itu saya ingat banget sih Aneh karena Madrid itu kan biasanya membeli pemain yang jadi Iya pemain superstar Bukan yang selalu nerbitin Wonderkid lah Biasanya Wonderkid main dulu di Liga apa Terus ditarik baru sama Madrid Nah Robinyo ini emang mungkin waktu itu scoutingnya langsung dari Brazil ke Madrid Tapi ya di Madrid tidak begitu sukses Dan emang Madrid kayaknya emang agak kurang sih buat naikin Wonderkidnya Cuma ada beberapa doang kan Kayak si Odegaard Iya pada akhirnya sukses di klub lain gitu Iya terus si Kubo itu juga gagal Itu tadi ya kayak bahasannya kita soal Robinyo yang ternyata dia tuh harusnya pindah ke Chelsea Betul Tapi karena Chelsea nya Main kotor Langsung aja lah Akhirnya dipindahkan ke Manchester City Itu tadi bahasannya jangan kemana-mana tetap di propaganda program Sempak Bola Untuk Mantap Terima kasih